Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi saudaraku dengan channel saya The Brandal Kebun nah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tip untuk sahabat-sahabat The Brandal Kebun cara mudah membuat pupuk organik cair disini saya akan memanfaatkan buah pisang yang tidak layak untuk dimakan jadi disini akan saya manfaatkan untuk membuat pupuk organik cair yang langsung bisa diaplikasikan nah tentu dulur-dulur bertanya emas Brandal Kebun itu ngawur memosok pisang bisa langsung diaplikasikan nah begini dulu penjelasannya karena kita nanti aplikasi ke lahan langsung kocor nanti juga akan diure oleh mikroba dalam tanah nah disitu nanti kita juga akan suplai untuk mikroba jadi dia juga mendapatkan makanan nanti diolah nutrisinya di dalam tanah dan diserap oleh akar tanaman nah nanti akan saya tambahkan bahan rahasianya nah untuk itu langsung saja dulur kita praktek nanti disini sudah saya kita sediakan alat T nah ini ada alat uji PH dan PPM yang mana nanti akan siap serap untuk tanaman dalam artian tidak akan mengganggu PH dari tanah untuk itu langsung saja kita praktek oke dulur langsung saja kita cemplung-cemplungkan buah pisangnya ini ada satu sisir ini yang kecil-kecil juga ini dimasukkan yang kecil-kecil cemplung 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 ini juga ini sudah mulai membosok dulur cemplung ini juga cemplung 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 nah disini kita akan menggunakan air bakunya kita cek dulu PH nya berapa PH nya nah oke disini menunjukkan di PH 8,2 kita akan coba PPM nya berapa nah PPM nya ada 7,7 oke kita langsung saja praktek tadi 7,7 dan PH nya 8,2 ya dulur untuk masukkan sini ini sekitar 10 liter nanti bisa ditambahkan airnya kita coba nanti untuk mengukurnya juga disini kita remet-remet dulur pokoknya diremet-remet bacalah bismillah dulur biar pupuknya kita nanti juga berkah untuk tanaman kirimi alpha TK boleh karena reaksinya pasti nanti akan berbeda-beda pojok dipisui dulur ya nanti akan merusak merusak nilai POC nya lebih baik kalau seperti ini kita ya kalau muslim baca sholawat Allahumma sholiala Sayyidina Muhammad wala Sayyidina Muhammad ataupun sholawat Jibril sholallahu ala Muhammad sholallahu alaihi wasallam sholallahu alaihi wasallam sholallahu alaihi wasallam sebenarnya cepat dulur kalau pakai blender tapi disini dengan tangan kita dengan tambahan lantunan lantunan ayat-ayat sholati alquran dan sholawat sholawat nabi akan membuat POC kita nanti tambah joss untuk tanaman kita disini nanti kita langsung mengaplikasikan dulur ke tanaman pala atau miristika bakran yang sudah masa generatif atau masa pembuahan disini buah pisang tinggi kandungan pospa juga ada kaliumnya juga ada kalsiumnya juga ada magnesiumnya juga ada boronnya juga fungsi boron apa dulur iya betul sebagai proses asimilasi agar bunganya tidak rontok dan berpeluang menjadi buah oke setelah tercampur semua dulur kita coba cek PH nya berapa ini turun 3 strip dulur turun 3 strip tadi yang 8,2 setelah ditambah dengan buah pisang sekitar berapa kilo tadi 5 kilo sekitar begitu itu turun di angka 5,27 nah berapakah untuk PPM nya kita coba cek PPM nya lumayan tinggi dulur PPM nya mendapatkan nilai 961 nah disini karena untuk mencapai angka seribuan maka akan saya tambahkan ini dulur sedikit garam garam sangat bermanfaat juga untuk tanaman tapi disini saya tidak akan menggunakan banyak banyak ibarat kalau kita masak kebanyakan garam juga tidak enak tapi kalau tepat nanti masakan juga enak disini kita tambahkan sekitar berapa ini sepucuk gini saja biar tanaman tidak gaber gaber dulur kalau bahasa kita begitu jadi biar pas nanti juga akan mencegah bunga tidak rontok disini akan kita tambahkan seperti ini kita akan aduk dulu lagi kita akan cek lagi dulur berapakah nilai pH nya di sini di sini mendapatkan nilai pH 5,22 nah berapakah ppm nya ini mencapai nilai 1160 nah untuk mencapai 1200 akan kita tambahkan kita tambahkan langsung jakabah supersedeng untuk mencapai pH di angka setidaknya 5,5 dan 6 dan ppm nya bertambah menjadi 1200 disini akan sebuah saya berikan jakabah supersedeng dulur sekitar 200 mililiter kita akan aduk aduk kalau masih kurang mendapatkan nilai pH nya nanti kita tambahkan lagi dulur gitu caranya ini juga tip untuk meracek POC agar siap serap tapi ini rekomendasi untuk kocor ya dulur tidak untuk spray karena BO dari buah pisang sendiri belum mateng ini rekomendasi kocor oke kita cek coba nilai pH nya ini sudah naik satu strip lagi dulur ini sudah naik naik di 5,6 dan ppm sudah mencapai nilai 1300an lebih jadi disini langsung kita aplikasi kocor ke lahan yuk dulur langsung kita aplikasikan caranya disini kita akan aplikasikan ini dulur untuk ini alpukat juga itu sudah keluar bunganya jadi nanti biar bunganya juga tambah biur kita kocor lagi nanti tetap saya akan update kan hasilnya dan kita kocorkan ke batang miristika prakran nah disini saya langsung contohkan contohkan hasil pembuatan pupuk organik kita tadi nah disini akan saya kasih masing-masing sekitar berapa ini dulur 5 liter rojokkan saja gak masalah seperti itu nah disini langsung kita bagi lagi nanti ke pohon pala nih ini alhamdulillah dulur sudah kelihatan pentilnya lagi ini sisa-sisa kemarin sisa-sisa kemarau masih bisa selamat yang dulu kita aplikasikan asam amino yang disana juga itu yang kita aplikasi asam amino sama kakonya juga sama disini langsung saja kita bagi nanti jadi dua caranya langsung saja seperti tadi dulur tawur-taurkan saja gerujok-gerujokkan saja karena ini di kocor di lahan tetap aman jadi gak ada resiko yang namanya oper dosis dan lagi tadi kita sudah ukur nilai pH dan ppm agar nanti siap diserap oleh tanaman dan mikrobanya tadi aktif mengure bahan-bahan organik seperti resak-resak seperti disitu nah disitu resak-resak akan diure dulur oleh mikroba-mikroba jakaba nanti diure akan menjadi sumber nutrisi untuk tanaman diatasnya seperti ini oke kita lanjut lagi dulur ini ada nanas ini banyak tanamannya dulur disini coba langsung kita gerocokkan saja dulur aplikasi pokoknya beras-beras-beras-beras kalau sama berandal kebun kita habiskan saja dulur untuk batang ini biar ada sisanya buat makanan mikroba nanti yang lainnya akan diurei oleh mikroba sebagai sumber makanan untuk tanaman tanaman kepala ini sisa kemarau kemarin kena air dan kakonya sudah mulai tumbuh supur lagi alhamdulillah sampai diatas oke dulur itu tadi video dari saya semoga bermanfaat semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tanggamus selamat menikmati selamat menikmati